Intro Hai kawan, bertemu lagi dengan ku bikin krim Selamat datang di bikin krim kena tanya Satu ditambah satu sama dengan Aduh baru mulai kau udah dikasih ujian sih Oke mari kita bahas Satu ditambah satu sama dengan Tiga kurang satu Ya abis itu kita jabarkan lagi ya Nol tambah dua Satu tambah satu sama dengan Satu tambah satu Ya itu dia kunci jawaban ujian besok guys Havalkan ya jangan lupa ya Ujian hidup lagi Hobi abang apa selain makan, terbahan, sama bikin video Ya abis dong kamu sebutin itu hobiku semua Kapan terakhir kali kentut? Harus spesifik Aku gak mau tau Kamu kenapa sih nanyanya begini? Tolong ya krim tim ya Ada apa? Ada masalah apa? Ayo cerita-cerita Sini sama kak Biken ya Aduh Jadi gini Gak jadi deh Bodo amat ya Abang, kenapa abang videonya selalu ngehibur aku pas sedih Dan bikin aku ketawa Padahal aku sendiri kurang ngerti kenapa aku ketawa Wah sebuah kebanggaan ya aku berhasil ngehibur kalian Tapi kalau soal kenapa kalian bisa ketawa sendiri Udah minum obat ratur belum? Bang waktu lu kecil sering main apa? Waduh ini masalah nostalgia ya Waktu kecil aku sering banget tuh main bola di luar Kalau gak bola sepak, bola basket Atau kadang aku juga bisa no life kawan waktu kecil Main boneka batman sendirian di rumah Oh iya Mainanku dulu juga ekstrim kawan Dulu aku sempet mainin Dimana aku punya bus mainan gitu Kayak mainan bus-besan Terus aku ngambil semut hitam Literally semut hitam kawan yang gede itu yang serem Terus aku pungutin satu-satu Aku masukin ke dalam bus mainan itu coy Terus aku jadi kayak Tutututut Ayo semut hitam turun Kalau diinget-inget kejam juga ya Aku mengurung semut hitam yang mencari nafkah untuk keluarganya Waduh teringat banget tuh dalam bus itu Sering terjadi kerusuhan Antara semut hitam satu Dan semut hitam lainnya Itu masa kelam lah ya kawan ya Ide kata krim tim Dapet dari mana? Sebenernya aku udah lumayan lama ya kawan yang nge-youtube Dan banyak dari kalian Dari krim tim-krim tim yang bilang Sebutan buat fans Bikin Krim Apa sih? Sebutan buat yang subscribe Bikin Krim Apaan sih? Dan dari dulu aku gak punya nama Sampai akhirnya aku dapet ide kawan Pas aku lagi boker Iya gak tau kenapa Dalam kamar mandi itu Banyak inspirasi gitu yang dateng ya Bikin Krim 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 tim Kan kayak enak ya Udah eam Terus timnya juga eam Jadi Krim tim gitu Wah udah itu udah langsung kayak Udah klik lah Gila Bikin Krim pas udah punya anak Masih mau jadi gamer gak? Oh jelas lah Malah anakku yang kumainin Bayangkan kawan Kalo aku jadi bapak Anakku baru umur 1 tahun aja Udah dapet wahana dufan Kuputer-puter guys Terlalu barbar Tidak Sebenernya kalo mau jadi gamer atau gak sih Tergantung diri sendiri Jadi andakan kita punya anak Punya istri Punya pacar Kalo dari sananya gamer Ya tetep gamer lah ya Kita yang menentukan diri kita sendiri Itu pribadinya gimana dah Bang apa game favorit dulu abang? Game waktu aku kecil sih Dulu aku kan sering main game warnet ya Jadi aku sering ke warnet Jadi aku dulu itu mainnya itu Kalo gak ayo dance Point blank Ya game-game anak warnet gitu lah Losaga Sampai akhirnya aku ketemu Minecraft Dan aku berhenti Pergi ke warnet Kenapa? Aku suka nonton video abang Ya atuh jangan tanya aku Mungkin karena aku membesona Oke oke Jangan kesel Jangan kesel Kenapa nama channelnya abang Beacon Cream? Kenapa gak namanya abang sendiri? Aku kan buat youtube channel itu kan Tahun 2015 Jadi kalo bisa dibilang 5 tahun yang lalu Di tahun 2015 itu Gak ada tuh yang bikin nama channel youtube Pake nama sendiri Jadi aku ngikutin youtuber-youtuber lain aja gitu loh Gak ada yang pake nama asli Yaudah aku pake Nama buatan juga gitu Dan dari mana dapet Nama Beacon Cream Gak tau aja Duar aja gitu Di otakku duar gitu Gak tau Beacon Cream aja Gak tau Dateng aja udah Kayak ide dari Tuhan Dari sananya Bang main VR lagi dong Oh selau Selau Soalnya di VR aku dapet cewe guys Oh kita disuapin Iya iya aku gak nolak Aku Ini kalah tapi tidak berasa kalah kawan Ya sejujur aja Aku suka main VR sih kawan Tapi aku tunggu ruanganku Agak luas ya Ruangan ini sempit cuy Buat main VR Jadi aku sering lagi main VR Terus aku malah nabrak-nabrak barang loh Lama-lama rusak juga Kapan Instagram lu Verified ya Bagi kalian yang gak tau Instagram verified itu Instagramku Terus ada gambar cintangnya tuh Yang biru tuh Bisa sih Dengan cara edit kayak gini Ini Instagramku Tapi itu namanya Menipu diri sendiri ya Ya kenapa Instagramku Belum verified Soalnya Sedikit yang nulis berita tentang aku Ya coy Kalau pengen Instagram verified Harus banyak berita tentang diriku kawan Sedangkan kalau aku cari di Google Berita bikin krim Ya sedikit Mungkin aku tidak semenarik itu Bang makan bubur ayam Itu diaduk apa enggak Ini salah jawab Diamuk masa aku Aku jadi deg-degan kawan Ini lebih deg-degan aku Jawab ini daripada soal 1 tambah 1 Jujur aja aku Kalau makan bubur ayam Aku gak diaduk ya Ya sesuai selera orang-orang Masing-masing lah ya Ada yang suka diaduk Ada yang gak suka diaduk Kalau buat aku sih Aku gak suka diaduk Jadi dibiarin aja Masih terpisah Yaudah makan aja gitu biasa Bang jelasin dong Cerita perjuangan abang Membuat YouTube channel Dari 0 sampai jutaan Ini istilahnya Kayak draw my life Tapi aku gak Ngedraw gak sih Jadi gak gambar Itu kan kayak makanan ringan gitu Tapi nasi uduk juga bisa sih Nasi kuning juga boleh Kadang-kadang aku suka makan burger McD juga Atau mie ayam Mie ayam juga enak sih Atau ini aku malah sebutin semua Ya aku suka semuanya deh Apa hal terberat saat jadi YouTuber? Jujur aja kawan Jadi YouTuber itu gak terlalu berat Dan menurutku ini adalah salah satu hobi Yang sangat menyenangkan Kalau emang udah ada hati gitu loh Hati buat nge-YouTube gitu Tapi kalau ditanya hal terberat Saat jadi YouTuber Itu hal terberatnya itu Disini coy dipikiran Sering kali malah takut gitu Apakah konten ini itu Udah cukup bagus gitu loh Buat kalian Apakah konten ini itu Bisa ngehibur kalian atau enggak Soalnya kan tujuan aku bikin video Kan ngehibur kalian ya Takutnya malah melenceng Dari tujuannya gitu loh Ya semoga aja berhasil ya Usahaku kawan Arti dari nama Bang Nelson Apa sih? Waduh gila Ini pas banget nih Kemarin aku baru tanya kan Ke orang tuaku Nama aku artinya apa sih? Kenapa dinamain Nelson? Son gitu kan Nelson itu dari kata Nel dan Son Nel itu sebenernya Dari sungai Nil Sungai Nil itu kayak Sungai terpanjang cuy di dunia Dan Son itu artinya Son Anak-anak laki-laki Jadi maksudnya Nama Nelson itu Anak yang Pikirannya itu kayak sungai Nil Panjang dan tenang gitu loh Wih gila Keren banget ya Syukur saja nama kita Pasti ada cuy Ada arti dibaliknya Setan atau hantu? Hantu sama aja tolong Apa bedanya? Please lah ya Kasih tau apa-apa bedanya Kenapa pertanyaannya begini sih? Satu kata untuk krim tin Super Kenapa angka 11 dalam bahasa Inggris itu 11? Bukan one tin Woy Ini kenapa dari tadi aku dikasih ujian mulu Woy Guys guys Aku baru kepikiran ya Selain 11 gak disebut one tin Kenapa 12 disebutnya 12? Bukannya One two Oh my god Mundur sudah mundur IQ ku Tolong Bang kapan hamil? Aku cowok woy Aku cowok Ini kurang jelas apa aku cowok Gak bisa hamil Gak bisa Kamu paksa juga gak bisa Coy Gak bisa Bisanya gendut Makan-makan gendut Gak ada itu hamil Apalagi kalau hamilnya di luar nikah Aduh udah gak bener itu Tapi beberapa cowok Ada yang kelainan sih Bisa hamil Oh man Bang lebih milih ortu Apa game? Ya jelas game Ortu lah Tapi serius kawan Ini pertanyaan ya Udah jelas kita pilih orang tua gak sih? Masa dibanding-bandingin sama game? Kegiatan sehari-hari Di rumah apa? Wess gila Akhirnya ada yang tertarik Dengan kesibukan Seorang dikenkrim Wah aku sih cukup sibuk Yang kawannya di rumah ya Dari bangun tidur Terus aku makan Terus aku rebahan Terus Terus Makan Rebahan Makan Rebahan Gimana gimana? Pernah dapet ranking gak waktu sekolah? Waduh Pertanyaan ini memberikan kesempatanku untuk sombong Parah Gak boleh guys gak beli sombong ya Tapi ini aku berbicara fakta aja Waktu SD aku selalu ranking 4 besar coy Dan aku pernah ranking 1 waktu kelas 4 SD Waktu SMP aku gak gitu bagus Tapi aku gak pernah keluhan dari ranking 10 besar Untuk SMA SMA di sekolahku gak ada ranking-rankingan Jadi aku gak tau coy aku ranking berapa Ya yang paling super sih waktu SD Soalnya waktu SD aku taunya belajar-belajar aja coy Jadi jangan liat-liat kelakuan-kelakuan kayak gini Gini-gini aku gak bodoh-bodoh amat ya Tapi intinya kalau kalian pengen pinter belajar sih Kalau gak belajar yaudah Nasib juga Kakak ada gak rencana keluar negeri lagi tahun ini Waduh untuk tahun ini sih aku gak berani ya buat keluar negeri ya Soalnya seperti yang kalian tau coy lagi viral-viralnya Dan lagi marak-maraknya virus Jadi lebih baik kita tetap jaga kesehatan di rumah Dan ya yang paling penting jaga kesehatan olahraga dan lain-lain lah ya Good Oke deh kawan Kalau gitu sampai sini dulu ya Beacon Cream kena tanya Maaf banget gak bisa semua pertanyaan aku masukin ke dalam video ini Semua pertanyaan ini aku dapetin dari Instagramku At Beacon Cream Jadi kalau misalnya kalian pengen tanya Kalian follow aja Instagramku Dan suatu saat aku bakal post Dan aku bakal minta pertanyaan dari kalian So terima kasih yang udah menonton video ini Boleh kali kawan tinggalkan like di video ini Dan boleh kali share video ini Jangan lupa juga guys Subscribenya Ingat 3 juta subscribers aku ceritain coy Kisah hidupku Dengan subscribe kalian join Cream Team juga So aku bikin cream Thank you watching See you next time Bye Sub indo by broth3rmax